Intro Bak petir di siang bolong Di tengah beratnya perjuangan Indra Bekti untuk segera pulih pasca operasi di bagian kepala Sebuah kabar miring seketika muncul dan menggemparkan jagad pemberitaan Aldila Jelita sang istri tiba-tiba dikabarkan siap berpisah dan meninggalkan Indra Bekti Merebaknya kabar tersebut tentu bukan tanpa alasan Beberapa waktu lalu Dila memposting foto dengan buah hatinya tanpa ada Indra Bekti di sampingnya Dan yang menjadi sorotan adalah caption yang ditulis Dila seakan mengisyaratkan kalimat perpisahan Bismillah mulai sekarang hidup bunda untuk kalian berdua Publik pun langsung bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Bekti dan Dila Apalagi Dila juga rupanya sudah unfollow Instagram sang suami Sementara foto-foto Indra Bekti pun mendadak lenyap dan hanya menyisakan satu saja di Instagram Dila Mungkinkah segala teka-teki itu sebagai isyarat bahwa Aldila akan meninggalkan dan menggugat cerai Indra Bekti sang suami Benarkah hal itu dipicu karena faktor ekonomi? Oh tapi Indra Bektinya ada di rumah Pak? Lagi keluar Lagi keluar? Iya Oh sama siapa Pak? Lagi sama supirnya Oh sama supirnya? Iya Oh terjual Sama istrinya kan? Kirain sama istrinya Sama istrinya juga Istrinya juga? Iya Ada istrinya juga Pak? Sama istrinya keluar Ada gak istrinya? Oh iya Untuk perekonomian disini ada gambar dua The High Press atau The High Empress Ini bisa 50-50 50-50 dalam atrian bila memang ada dari pihak istri terutama ibunya ini tidak terpuruk dalam satu kesedihan Tidak terpuruk dalam kehilangan Memang terlihat oke terlihat mungkin kuat terlihat strong Ayolah minta doa Minta bantuan energi positif dari misalkan Pak Haji ya Coba beramal jariah dan yang lain-lain Insya Allah ini akan bisa menolong Karena mungkin selama ini tulang punggung ada di Mas Indra Bekti Tidak mudah bagi seorang wanita ketika tulang punggung itu tidak ada di samping dia untuk menopang Ya dari informasi yang kami dapatkan Indra Bekti dan Aldila nampaknya masih tinggal satu rumah Dan tengah menghabiskan waktu bersama di luar Meski demikian publik masih dibalu terasa penasaran dengan postingan, kalimat, dan perubahan-perubahan Yang terjadi di Instagram Aldila Jelita Dan demi memastikan kabar miring yang beredar Kami pun mencoba menghubungi Cipta yang tak lain adik Indra Bekti Menurut sang adik sejauh ini rumah tangga Indra Bekti dan Dila masih terlihat seperti dulu Tak ada hal-hal aneh apalagi menjurus kerencana perceraian Namun demikian Cipta sendiri tak menampik jika dirinya baru mengetahui postingan Aldila yang membuat banyak orang bertanya-tanya Ini aku baru dapat beritanya dari salah satu wartawan juga nih tadi abis telpon aku juga Terus dia ngirimin WA, ngirimin statusnya Dila Aku belum sempat ngecek ke IGnya Dila nih Karena aku seharian lagi sama anak-anak Mereka tuh abis ada acara sekolah sama acara dari sekolahnya Nah untuk hal itu sih gue gak tau deh Belum-belum ada omongan sih belum ada kabar apa-apa Kalau yang saya tau sih ya pain-pain aja Dila juga masih nemenin Bang Indra Iya mudah-mudahan baik-baik aja ya Kalau ngomongnya masih baik-baik aja berarti kan ada harapan untuk tidak baik-baik aja dong Kalau untuk masalah ekonomi masih bisa kita perjuangkan Yang lebih mudah khawatirkan disini adalah masalah cintanya justru Disini ada kartu The Broken Tower ya Angel kalau orang jawabin Mungkin dia sudah mempersiapkan dirinya untuk sendirian untuk berjuang demi anak-anaknya Dan kini kontroversi kembali terjadi Sayangnya meski isu miring terkait perpisahan itu semakin mengalir deras Aldila sendiri hingga saat ini belum angkat bicara Akankah pada akhirnya isu dan spekulasi yang berkembang itu benar-benar nyata? Ataukah dibalik postingan Aldila Jelita ada maksud lain yang masih dirahasiakan? Bagaimana pula kondisi Indra Bekti saat ini? Mungkin aku bisa bercinta dengan kamu Ya Alhamdulillah kalau dari babang sendiri sih dia tambah makin sehat Matanya juga udah makin Kalau merasanya dia tuh udah makin jelas yang sebelah kirinya Tapi memang masih ada scratch gitu katanya Kalau untuk after all-nya sih kondisinya babang ya Alhamdulillah baik Rawat jalannya udah selesai untuk yang terapi Tinggal yang nanti yang dari apa namanya Aldila Lutuyo itu masih Udah lebih baik Udah lebih fit Terus tapi untuk matanya masih burung gitu loh Tapi udah lebih baik lah Jadi udah bisa ngeliat angka, bentuk Tapi masih belum bisa jalan untuk terpegangin Memorinya juga masih 50% gitu Tapi kalau aku ketemu sih Alhamdulillah kayak Mas Bekti biasa gitu Cuma memang apa sih namanya sih Memorinya masih ya longkap-longkap gitu Kalau mata itu emang terapi Aku emang lagi terapi di daerah mangga besar juga Terus apa namanya Jadi ini gak ada berhentinya Kita pergi gitu Jadi untuk Mas Bekti gitu Kalau ya biar matanya lebih baik Kita berharap dengan cara kayak gini matanya lebih baik gitu Semoga gak sampai kayaknya dioperasi lagi gitu Terima kasih telah menonton!